Halo Assalamualaikum guys, mau gabut nih, mau kayak mana ya, mau buat apa kira-kira? Yang kira-kira simple, enak dan gak ribet, apa ya? Aku mau buat wingkobabat resep dari tetangga aku, jadi kan ceritanya pas kapan itu, pas aku masih di rumah, aku kan disuruh rewang gitu kan, di sebuah hajatan tetangga, terus kan dibilang gini, Ria tolong bang, ini apa, bikinin wingkobabat dan ini cara resep-resepnya. Dan kali ini aku mau sharing buat kalian, khusus buat kalian para subscriberku. Ya, meskipun kontenku kadang misteri, kadang misteri, kadang masak, kadang jalan-jalan gitu, tapi yang penting selalu upload ya, selalu menemani kalian, selalu ada buat kalian. Maaf jika ada kekurang-kurang kata, karena ya, lagi ini kerja kontrak jadinya, apa adanya aja, terus sebisanya aja gitu guys. Oke guys, langsung aja kita ke video cara tutorial bikin wingkobabatnya, kayak apa sih, yuk! Iya guys, mari kita marki chop, mari kita coba, iya disini ada panci, dan ada yang penting ada alat-alatnya, ini cukup simple ya, disini aja tepung rose band, tepung beras ketan, terus ada gula, terus ada blue band yang pasti ya. Nah, kalau buat kalian yang gak suka pake ini, gak usah pake ini, gak apa-apa ya, namanya pake vanilang. Terus, air secukupnya, jangan cuar-cuar nanti, cuar-cuar nanti, gak enak, terus ini ada parutan kelapa. Iya guys, kita adon dulu, yuk! Nah, pertama-tama, kita tuang kelapa parutnya, setelah tuang kelapa parutnya, kita tuang gulanya ya, ini gulanya aku pake 15 sendokan gitu, biar manis, terus kita kasih margarin secukupnya, biar matengnya itu dengan margarin ya, jadi gak pake minyak, kita disini pake menggunakan margarin, itu dicampur-campur deh sampe rata gitu, terus tambahin, kita tuang vanilanya secukupnya ya, jangan banyak-banyak nanti pahit guys, terus kita tuang tepung beras ketannya, disini aku pake rose band, setia rose band, ya, secukupnya aja, biasanya itu, kalau kelapanya satu, itunya separuh ya, ya guys, jadi kita aduk-aduk sampe rata, biar tau kayak mana kira-kira, ngira-ngira apanya, airnya, setelah diaduk-aduk, nanti kita tambahin air, ya guys, jadi aku disini cuman pake sedikit air aja ya, biar gak kelempean, terus diaduk-aduk sampe kalis, nanti setelah kalis, baru dibuat onde-onde kayak semacam onde-onde gitu lah, tapi dibuat kayak cetaan, berhubung disini gak ada cetaan akunya, jadinya pake, tak jumputin pake tangan, karena disini susah cetaannya guys, belum ada, besok kalau udah ada, aku buat yang pake cetaan, oke? kita nyalakan kompor, dan ini buat alas pertama ya, jadi buat biar gak gosong sebelah, aku pake kayak gini, aku kalau bikin apa-apa itu, misalkan panggang, itu selalu pake itu, begitu guys, karena disini gak ada cetakan, biasanya kalau aku buat itu pake cetakan yang kalau di rumah, dan ini tuh karena gak ada cetakan, akhirnya aku jumputin aja kayak gitu guys, dan nanti hasilnya juga sama kok, cuman lebih kecil-kecil aja, kalau yang dihajatan itu kan lebih rapi, karena buat nyukuh ke tamu, apa sih ya, buat nyediain tamu gitu, jadinya, lebih rapi, kalau yang ini kan mau dibuat sendiri, itu guys, ya guys, setelah dibulet-bulet, sama jajar gitu, dan dipenuhin teflonnya, terus kita tutup teflonnya, pake tutupan teflon, dan kita tunggu sampai 5 menit guys, biar mateng gitu loh, ini cara memanggangnya tuh kayak gini, dan ini sudah 5 menit guys, jadi ini sudah 5 menit, mari kita coba, kayak mana dibalikin ya, pelan-pelan, karena kalau gak pelan-pelan, hancur tuh kayak gitu tuh, jadi pelan-pelan, oke, selamat menikmati ini sudah mateng, itu kecoklatan kayak gini ya guys, jadinya setelah kecoklatan kita tuang, nih, testurnya tuh kayak gini, tuh panas, tuh kan, ini anti cetakan, biasanya kalau sama cetakan lebih rapi lagi, lebih cantik, halo guys, jadi udah jadi ya, tadi sudah sibuk-sibuk buat, dan ini sudah jadi kayak gini nih, penampakannya, jadi, aku tuh punya resep ini dari tetangga pas hajatan ya, jadi pas aku di Suru Kerewang, di Suru Hjatar, terus aku, ini lah, suruh buat, dan akhirnya, berapa di sini, gitu guys, ini wingko babak-babak simple alaria ya, oke, oke, gitu aja, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, bye-bye, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax